Fuji, atau Fuji Anti Utami, merayakan Hari Raya Idul Adha dengan penuh kegembiraan bersama keluarganya. Meskipun tidak tinggal serumah, keluarga Fuji terlihat sangat kompak dalam merayakan Idul Adha kali ini. Mereka mengenakan pakaian seragam berwarna krim. Fuji dan keluarga tidak hanya merayakan dengan sholat Idul Adha, tetapi juga melaksanakan ibadah kurban bersama-sama. Sebelum menyembeli hewan kurban, Fuji sempat berfoto bersama sapi yang akan dikurbankan, yang kali ini berwarna coklat. Fuji juga berpose manis dengan keponakannya, Galas Kai, menambah keceriaan suasana lebaran mereka. Sebagai bagian dari tradisi keluarga, mereka juga melakukan ziarah ke makam keluarga. Fuji bersama kakak-kakaknya kompak dalam perjalanan ziarah, mengunjungi makam kedua kakak mereka, Bibi dan Vanessa Angel. Selain itu Fuji anti-utami putri alias Fuji kembali santar dijadikan tandingan adik mendiang Vanessa Angel, Mayang Luciana Fitri. Kali ini, Fuji dibanding-bandingkan dengan Mayang Luciana Fitri ihwal hewan kurban dalam perayaan Idul Adha 1445 Hijriah. Berdasarkan pantauan, mantan pacar Tarik Halilintar itu berkurban seekor sapi limousin betina warna coklat tua dengan corak putih di bagian wajahnya. Pada badan sapi limousin tersebut dituliskan nama Fuji dan ayahnya, Haji Faisal. Lewat akun Instagram pribadinya, Dewi Zuryati membagikan potret sapi limousin pembelian anak bungsunya. Alhamdulillah udah sampai juga sapi uti, bunyi caption yang disertakan Dewi Zuryati, dikutip pada Selasa, 18 Juni 2024. Di lain pihak, Mayang Luciana Fitri terpantau belum kunjung memamerkan hewan kurbannya dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Oleh karena itu, Dodi Sudajat dan Mayang Luciana Fitri dicurigai tidak berkurban dalam Idul Adha 1445 Hijriah. Di samping itu, salah satu akun fanbase Mayang dengan username Gustav Setiadi juga terpantau hanya mengunggah video lawas hewan kurban Mayang pada tahun 2022. Imbas unggahan video lawas hewan kurban pada tahun 2022 viral kembali dengan atensi 153 ribu jumlah tayangan, Mayang spontan menjadi bulan-bulanan publik. Kurban tahun lalu keluar lagi, ini masih zaman-zaman asuransi gala, tulis seorang netizen. Kurban sekali, diposting tiap tahun dong, kata netizen lain. Sementara itu, sebagian warganet yang lain menyinggung gaji 3 digit Mayang seiring santernya isu tak berkurban dalam Idul Adha tahun ini. Uang berbi artis penyanyi Mayang Maha udah gak berseri, sambung netizen lain. Katanya punya gaji 3 digit, kok gak kurban? Tutur netizen yang lainnya. Seperti diketahui, Dodi Sudajat mengungkap dalam podcast Dr. Richard Lee jika tarif Mayang Luciana Fitri satu kali manggung menyentuh angka 3 digit. Kemudian, honor Mayang bermain film adalah sekitar Rp 50 juta. Besaran angka tersebut terungkap saat dia menjadi bintang tamu podcast Ray Utami dan Pablo Benua.